Halo selamat pagi ketemu lagi dengan saya Yosi kali ini saya akan membuat sebuah tutorial mengenai cara mengganti hostname nya Mikrotik agar tidak terdeteksi pada router utama ISP nah contohnya seperti ini disini kita menggunakan contoh router ZTE F670L kayaknya nah disini di bagian line ini ini saya hostname nya terdeteksi sebagai Mikrotik nah bagaimana agar hostname ini tidak terdeteksi sebagai Mikrotik baik saya akan jelaskan dari awal ini saya lockout dulu biar nanti secara urut nah sekarang ini saya sudah lockout dan saya akan coba masuk lagi untuk masuk ke router ZTE F670L ini saya menggunakan super admin yaitu username admin kemudian untuk si password nya seperti ini kita tinggal tekan login disini di bagian line device kita bisa melihat apa saja yang terkoneksi ke bagian line ini kebetulan saya Mikrotik nya saya tancapkan pakai line makanya terdeteksi di bagian line sini dan untuk yang menggunakan wifi ini akan terdeteksi disini baik ini sudah terdeteksi sebagai Mikrotik untuk mengubahnya agar hostname nya ini tidak terdeteksi sebagai Mikrotik langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah kita masuk ke bagian Mikrotik terlebih dahulu saya menggunakan Winbox disini kita masukkan IP dari Mikrotik kita kemudian username dan password lalu kita klik connect disini di bagian ini di bagian ini yang perlu kita lakukan adalah kita masuk ke bagian IP kemudian kita cari yang namanya oh salah saya ulang lagi kita masuk ke bagian sistem kemudian identiti lalu di bagian ini ini yang perlu kita lakukan step yang perlu kita lakukan adalah di bagian ini untuk mengganti hostname ini yang perlu kita ganti adalah di bagian ini saya ulang lagi yaitu yang perlu kita lakukan kita masuk ke bagian menu sistem kemudian identity kemudian di bagian input ini kita tinggal ganti misal kita ganti dengan nama apa ya yang paling mudah saja yosey gitu saja seperti channel saya nah ini saya ganti yosey misal seperti ini kita tinggal apply oke kemudian untuk di bagian Mikrotik ini settingannya sudah selesai kita lanjut ke browser untuk membuka router ini kita akan coba refresh terlebih dahulu sudah berubah apa belum bagian nah ini belum berubah caranya agar ini bisa mengetahui perubahannya kita tinggal lakukan reboting terlebih dahulu kita cek kita tunggu sampai proses reboting ini selesai kemudian nanti setelah selesai kita akan buka lagi router jte f670l ini untuk memastikan bahwa hostname nya sudah benar-benar berubah kita tunggu sebentar sampai proses selesai paling memakan waktu kurang lebih 1 menit sampai proses reboting ini selesai kita tunggu sebentar nah berarti kurang lebih 2 menitan ini ini sudah lampu dari indikatornya si router sudah berkedip-kedip kemudian kita tinggal menunggu saja indikator lampu lainnya ini sudah menyala berarti ini sudah bisa kita akan coba reload nah kita masuk lagi ke sini oke kita pastikan bahwa si mikrotik sudah benar berubah yaitu kita tadi masuk ke bagian line nah ini dia ini sudah berubah sesuai dengan yang ada di sini nah ini yosya id di sini sudah berubah menjadi yosya id nah kurang lebih seperti itu cara mengubah hostname dari si mikrotik agar tidak terdeteksi di router utamanya si isp oke saya rasa untuk penjelasan dari mengganti hostname ini sudah cukup jelas namun walaupun kita sudah bisa mengganti di hostname seperti ini akan tetapi jika kita cek melalui MAC address biasanya masih terdeteksi juga kita akan coba MAC kita menggunakan MAC vendor kita akan coba cek menggunakan nah di sini masih terdeteksi sebagai router bot alias mikrotik namun untuk di bagian gta gta yang ini di bagian router gta ini kita sudah bisa mengubahnya jadi hostname sudah berubah menjadi yosya id namun jika kita cek menggunakan apa itu menggunakan MAC address di menggunakan MAC address di website macfindors ini kita masih terdeteksi sebagai mikrotik yaitu router bot oke namun setidaknya kita sudah bisa mengubahnya di bagian hostnamenya router gta ini jadi kita sudah tidak terdeteksi sebagai mikrotik misal kita akan menggunakan ini kita tancapkan klien dari router milik teman maka kita sudah tidak terdeteksi lagi sebagai mikrotik namun sebagai klien dari si router ini jadi seolah-olah kita tidak menggunakan mikrotik untuk mengelola dari jaringan wifi ini oke saya rasa cukup sekian terima kasih